Pesidangan Romanov Mukhtar di pengadilan Tipiko Jambi sebagai terdakwa kasus korupsi 40 juta dana bos SMP Taman Budaya akan digelar ketika 16 Oktober dengan agenda ponis. Atas pekaronya terdakwa mengajukan kepada Majelis Hakim supaya diberikan keringanan hukuman, bahkan terdakwa juga membalikan duit yang dikorupsi. Jasa Pendantikan Umum Kejaksaan Negeri Jambi bersikuku supaya Romanov Mukhtar di ponis hukuman mendekam di penjara selama satu setengah tahun.